Penyidik unit PPA Satres Krim Polresta Jambi akan mengundang dan meminta pendapat ahli pidana terkait laporan pelecehan seksual yang dilakukan Oknum Perawat RSU Deraden Matahir kepada mahasiswi magang. Kapolresta Jambi Kombes Eko Wahyu di saat ditemui awak media menyebut bahwa pihaknya akan meminta pendapat ahli pidana terlebih dahulu. Dalam proses penyelidikan kasus tugaan pelecehan seksual di RSU Deraden Matahir yang melibatkan Oknum Perawat dan korbannya ialah mahasiswi magang. Hal ini sebagai bentuk kepastian tindak lanjut kasus penyelidikan ini, terlapor BP sendiri saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus ASN aktif. Selain itu menanggapi terkait adanya korban lain dari Oknum Perawat berinisial BP tersebut, Kapolresta meminta korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Belum bisa menentukan apakah ini masuk dalam ranah pidana atau apakah ini masih sumir. Ada sebagian saksi yang sudah diperiksaan? Saksi yang diperiksaan mungkin bisa langsung tak tanyakan ke penyidiknya ya. Tapi kalau untuk laporan sudah masuk ke Polresta? Laporan sudah masuk. Ini kan tanggal 30, dia lapor tanggal 4. Sekarang tanggal itu berdua hari yang lalu. Bang ini kan ada info-info yang di lapangan, infonya ada korban lain segala macam. Gimana Pak? Apakah dipingat-ingat, apakah gimana? Kalau memang ada informasi gitu, tentu akan kita tidak lanjutin. Mungkin kenarkan dari media, dapet info sekecil apapun terkait dengan, ada hubungannya dengan kejadian yang kemarin, silakan saja. Termasuk kalau ada yang merasa korban atas kejadian ini langsung melapor gitu Bang? Silakan kita tunggu di Polresta untuk kita lapor. Ataupun memang merasa malu, tidak apa-apa. Nanti hubungannya saja nomor WA yang sudah beredar, nanti anggota kami yang akan mendatang. Diberitakan sebelumnya, seorang oknum perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi berinisial BP, dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi magang. Mirisnya aksi tersebut terjadi di ruang operasi pada 31 Oktober 2022 lalu. Aksi pelecehan seksual terjadi saat itu korban yang tengah melaksanakan magang berjalan di lorong antar ruang operasi untuk mengambil data riset pasien. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba pelaku yang datang dari belakang mendorong korban untuk masuk ke salah satu ruang operasi yang sedang kosong. Di ruang operasi tersebut, pelaku menyentuh beberapa bagian tubuh korban dan mencium pipi korban. Pelaku juga sempat berupaya melepas masker yang dikenakan korban. Di Masan Jaya, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!